Bai Hua Vofa adalah Dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Mas Teru Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya Di dalam Bai Hua Vofa, kita bisa memahami teori Dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita Silahkan menonton Bai Hua Vofa Masa Dulu Bai Hua Vofa, Quang Po Chiang Chuo, Episode 86 Empat bentuk adalah kekosongan, kesabaran, untuk menerima kebenaran, tiada kelahiran Ada banyak praktisi Buddhis di lingkungan masyarakat kita Banyak orang yang telah mulai belajar Dharma, tapi seperti telah kehilangan kendali Akhirnya saya telah menemukan suatu arah Saya menemukan hal yang sangat bagus Saya sangat bahagia Lalu dia selalu membicarakan keyakinan dan pahala Sebenarnya niatnya hanya melakukan fenomena yang terlihat di depan orang saja Tindakan yang dilakukan hanya di depan orang saja Sefu beritahu kalian, kita yang belajar Dharma bukan menjadikan Buddha sebagai ikatan kita sendiri Dan itu juga bukan membatasi pikiran dan perilaku kita Bukan juga setelah kita belajar Dharma, pikiran kita terus berpikiran sembarangan tanpa sebab Jadi setiap agama ada kekuatan membatasi seseorang Akan tetapi ingatlah, pembatasan yang diberikan setiap agama dan Dharma bukanlah sebuah pedang Bukan malah mengambil pedang tersebut untuk menyerang senjata orang lain Pembatasan adalah sebuah sila Karena menaati sila bisa mendapatkan kebijaksanaan Oleh karena itu kita harus menaati sila Menjalankan prinsip tiada bertindak Tapi memiliki raga yang menerima balasan karma Itu adalah tindakan bodhisattva U artinya tiada Cho artinya bekerja atau bertindak Menjalankan prinsip tiada bertindak Tapi memiliki raga yang menerima balasan karma Itu adalah tindakan bodhisattva Apa itu tiada bertindak? Itu adalah tiada kelahiran kembali Menjalankan prinsip tiada bertindak Tapi memiliki raga yang menerima balasan karma Xin artinya manifestasi Sou artinya penerimaan Inti dari sui xing u cuo adalah tiada Sou sen artinya raga kita Kombinasi raga palsu pada pancah sekanda Atau lima kelompok pembentuk kehidupan Meskipun bodhisattva datang ke dunia terlihat Tidak dilahirkan Tapi dilahirkan Jadi apa itu useng? Itu artinya tidak dilahirkan Jika Anda tidak memunculkan pikiran Maka Anda tidak perlu memusnahkannya Jadi itu dinamakan sebagai tiada kelahiran dan pemusnahan Dahulu ada istilah parinibbana yang tidak dilahirkan Sebenarnya itu artinya Anda telah memahami kebenaran akan tiada kelahiran dan pemusnahan Jika demikian Apalagi yang harus Anda resahkan? Ketika bodhisattva datang ke Triloka Beliau pasti memiliki raga yang menerima balasan karma Ketika manusia datang ke alam manusia Kita juga pasti memiliki raga yang menerima balasan karma Jadi kita tidak bisa menggunakan raga Dharma untuk menyelamatkan semua makhluk Triloka Anda pasti memiliki raga yang menerima balasan karma Manusia harus memiliki raga Meskipun bodhisattva juga memiliki raga manusiawi Akan tetapi dari segi semangat Bodhisattva sudah menjadi orang yang tersadarkan Sebenarnya beliau bukan lagi seorang manusia Tiada kelahiran adalah murni tak ternodai Ia tidak akan terjerumus Banyak yang bertanya pada Suhu Apa itu tiada kelahiran? Suhu akan mengambil contoh sederhana untuk memberitahu kalian Banyak orang yang bisa berpikiran jahat Bukankah pikiran jahat tersebut adalah sesuatu yang dilahirkan? Itu dilahirkan oleh pikiran kacau Orang yang telah mencapai tingkat tiada kelahiran Tidak akan berpikiran seperti itu Mereka tidak akan berpikiran jahat Bukankah dia telah mencapai tingkat tiada kelahiran? Dia tidak melahirkannya Dikarenakan dia tidak melahirkan pikiran jahat Jadi dia tidak perlu menjelaskannya Banyak orang yang hidup di dalam penjelasan Itu karena dia telah melahirkan sebuah pikiran Jadi dia perlu menjelaskannya Jika Anda telah murni tak ternodai Maka Anda tidak akan terjerumus Jika Anda tidak melahirkan segala pikiran kacau Maka Anda akan mencapai bodhisattva tingkat dasar Ingatlah bodhisattva tingkat dasar yang sebuah maksud adalah dari segi semangatnya Itu karena Anda masih memiliki raga manusiawi Ketika raga Anda masih ada di triloka Maka Anda pasti masih bisa ternodai di dunia ini Jika ada orang yang membina untuk menjadi bodhisattva Tapi tidak bisa mencapai pencapaian apapun Maka ia tidak akan memasuki kekosongan Kalian pasti tidak memahami perkataan ini Itu artinya Anda sudah kuliah tapi Anda tidak lulus Itu artinya Anda tidak bisa bekerja di kantor Anda tidak termasuk lulus dari sekolah Begitulah artinya Contohnya Anda menganggap dirimu sebagai profesor Profesor adalah Buddha Jika Anda menganggap profesor sebagai bodhisattva Namun jika Anda tidak lulus dari S3 Maka Anda tidak akan bisa menjadi bodhisattva Jika Anda tidak mencapai tingkat profesor Maka Anda tidak akan bisa menjadi Buddha Jika Anda ingin belajar Dharma Maka Anda harus memiliki posisi pencapaian Anda harus lulus dan menjadi Buddha Jika Anda ingin menjadi seorang profesor Maka Anda harus memiliki sertifikasi kelulusan Inilah perumpamaan yang saya berikan pada kalian Jadi Anda harus mencapai kekosongan Itu artinya Anda benar-benar telah paham Sehingga Anda tidak terlekat pada wujud Apa kalian tahu apa kesalahan terbesar manusia? Itu adalah terlekat pada wujud Mereka menganggap semua itu adalah nyata Saya tanya pada kalian Apakah orang lain memarahimu adalah sesuatu yang nyata? Anda merasa itu nyata Tapi seiring berjalannya waktu Anda akan merasa bahwa orang yang memarahimu adalah hal yang palsu Mengapa demikian? Banyak yang sembarangan memarahi orang lain di internet Itu terlihat seperti hal yang palsu Itu akan menghilang di keesokan harinya atau lusanya Banyak hal yang datang dan langsung menghilang Prosesnya sangat cepat dan terjadi perubahan setiap hari Hal ini memberi tahu kita bahwa kita tidak boleh terlekat pada wujud Hal ini telah terjadi Bagaimana ini? Saya tidak bisa melepaskannya Tiada bertindak namun bertindak Anda melakukan suatu hal tanpa menginginkan sesuatu Jika Anda bertindak tanpa memikirkan sebuah tujuan Maka Anda akan perlahan-lahan meninggalkan kelekatan akan wujud Contohnya Anda sangat menyukai dua anak Anda memiliki dua anak Besokan harinya salah satu anakmu pergi berkema Dikarenakan Anda sangat menyayangi anak ini Anda mungkin akan terlekat padanya Besok saya harus ini dan itu Saya harus bangun pagi untuk membuatkannya makanan yang enak Supaya dia bisa makan enak sewaktu berkema di luar sana Saya harus memakaikannya pakaian yang bagus Agar teman-temannya tidak merendahkannya Ini disebut sebagai adanya tindakan dan terlekat pada wujud Apa itu tiada tindakan? Kedua anak tersebut sama Sangatlah wajar jika Anda membuatkan makanan untuk mereka Anda seperti tidak memasak Sudah sewajarnya ibu memasak untuk kalian Jika demikian hati Anda akan lebih damai Anda akan menjadi tiada tindakan Meskipun tiada tindakan Tapi masih terdapat eksistensi halangan Apa halangan tersebut? Saya melakukan ini hanya untuk anak saya Anak tidak memikirkan semua makhluk yang ada di dunia ini Anda masih tidak bisa melepaskannya Hanya ketika Anda mencapai posisi pencapaian bodhisattva Anda baru bisa memasuki kekosongan Anda baru bisa mengosongkan empat wujud Dan mencapai kesabaran untuk menerima kebenaran tiada kelahiran Apa artinya? Jika Anda telah terlepas dari pemikiran Kedua anak ini adalah milik saya Anda hanya memikirkan hidup kedua anak ini Kedua anak ini adalah Buddha dan bodhisattva masa depan Bukankah tingkat pembinaanmu telah mencapai posisi pencapaian bodhisattva? Maka Anda telah memasuki kekosongan Keegoisan Anda tidak akan muncul Jika Anda tidak memiliki keegoisan Maka Anda baru bisa memasuki kekosongan empat wujud Wujud tanpa keakuan Wujud manusia Wujud semua makhluk Wujud umur Hanya setelah Anda telah membuktikan kekosongan empat wujud tersebut Anda baru bisa mencapai posisi pencapaian tersebut Anda baru bisa mencapai kesabaran untuk menerima kebenaran tiada kelahiran Anda tidak melahirkan wujud apapun Inilah yang disebut tiada kelahiran dan pencapaian Anda baru bisa mencapai perilaku bodhisattva Seseorang yang ingin menjadi bodhisattva Maka dia tidak boleh memikirkan dirinya sendiri Ketika kita melakukan suatu hal Kita tidak boleh memiliki halangan dan terlekat pada wujud Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Pai Hwa Po Fa Master Lu Jun Hong Bergembira dalam Dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh